selamat sore salam olahraga salam sehat untuk para pencinta airsofters seluruh indonesia untuk kecepatan kali ini saya akan review ada dua SKK dan juga KTA dan juga untuk sekalian service magazine yang mengalami kebocoran service ringan ya sudah kita lakukan oleh result shop nanti kita akan uji menggunakan green gas pertama-tama akan saya review mengenai SKK dan juga KTA disini ada SKK dan juga KTA atas nama BITO masih aktif keanggotaan anda sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 yang ada di Kalimantan Tengah dan juga SKK KTA atas nama Budi Muliawan masa keanggotaan anda aktif sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 untuk unit yang digunakan kita cek disini menggunakan Glock 26C kaliber 6mm dengan nomor seri DEA147US di Pati Jawa Tengah ini adalah magazine yang akan dibuatkan SKK dan juga KTA namun unitnya tidak dikirim ke all shop sekarang akan saya uji magazine Glock 26C menggunakan jegin gas kita jegin gas ya dibastikan kalau magazine sudah benar-benar siap pakai dan sudah beres dari kebocoran satu dua cukup jadi apabila magazine sudah diinjek oleh Green Gas apabila masih mengalami kebocoran ada dua titik di area valve ataupun di area jarum injek disini tapi sekarang dirasa sudah beres ya tidak ada masalah sekarang kita buang melalui tekan valve nya oke sudah beres magazine milih budi miliawan yang ada di pati jawa tengah untuk info lebih lanjut mengenai SKK ataupun service unit bisa menghubungi kontak kami di Rizkawasop tidak lupa kami ucapkan salam olahraga para penggunaan arsutur seluruh indonesia terima kasih